selamat menikmati salah satu prajurit terbaik Indonesia punya The Sun Komendan Matahari ini line closer yang untuk dedikasi kepada keluarga kan kehidupan beliau itu selalu berdedikasi kepada negara pasukan khusus jadi hidupnya memang untuk membela negara cuman ada kondisi dimana keluarga itu juga butuh butuh beliau gitu kan akhirnya saat ada waktu sama keluarga beliau mempersiapkan satu mobil yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hobi beliau juga juga bisa untuk mengajak keluarga ke wisata alam ke apa ya camping gitu overland gitu lah ceritanya karena waktunya sangat terbatas beliau juga pengen ngerasain saat-saat bersama keluarga itu harus harus berkesan nah makanya bikinlah satu mobil yang setupnya overland bisa jalan jauh karena kadang-kadang pengen overland yang jauh itu dan juga proper untuk beberapa hobi nembak lah mancing lah outdoor activity lah kira-kira roof racknya ini ini kebetulan lagi dicopot sebenarnya ada rangonnya jadi roof rack bikinan metal craft ini available bisa dipasang rangon knockdown bisa copot bisa dipasang tenda knockdown juga bisa dipasang RTT bisa dipasang apa aja lah di atas itu bahkan kanau pun saat beliau pengen mainan kanau itu bisa kita naikkan disitu semua bracketnya knockdown bisa bongkar pasang gitu dan bobotnya barang yang mau dipasang itu udah dipertimbangkan oleh metal craft jadi kuat ini ada ada satu ada satu yang yang sulit dibikin ini disini ini ada plat sampai belakang sana artinya talang air ini nahan 100% gitu tidak hanya di ujung-ujungnya ini saja nah ini yang membuat roof rack ini kuat gitu di saat kuat roof racknya kuat setup roof racknya ini kuat nah nanti di atasnya roof rack itu bisa dipakai untuk apa aja yang paling berat itu saat berburu saat kita pasang rangon ada 4 orang di atas dan berdiri jadi talang air itu kayak di goyak-goyak tapi udah di tes udah dicoba di beberapa mobil mobilnya termasuk mobilnya Pak Nyoman itu sudah oke gitu yang perlu diperhatiin dari mobilnya pada refresh semua harus di refresh karena usia usianya sudah 20 tahun 25 tahun ini mobil paling utama adalah engine engine refresh itu bukan engine-nya kalau engine-nya sudah sehat gak ada masalah tinggal selang-selang radiator itu bisa copot bisa pecah kapan aja kalau usianya udah 20 tahun lebih fan belt alternator dinamo stator semua di rebuild semua tujuannya beliau pengen mobil ini walaupun tua tapi harus gak rusak gitu dipakai jalan karet-karet kaki-kaki semua ganti baru super pro terus bos bom kita bongkar kita dalamnya kita cek semua selang-selang bahkan ada satu nih selangnya booster rem itu kan mesti 25 tahun belum pernah dipersin dalamnya nah itu harus dipersin remnya jadi enak lagi terus PR lagi VX80 adalah motor power window motor power window itu ini ganti semua motor power window itu banyak persamaannya yang original denso itu banyak persamaannya jadi teman-teman kalau power window sudah berat itu satu cek karetnya yang kedua motornya ganti aja deh ganti langsung enak udah karet-karet kaca karet apa full diganti karena memang usia banyak VX yang depan situnya bocor terocok teles itu basah apanya plafonnya itu biasanya karetnya ini sudah udah keras makanya diganti karet aja masih banyak di pasaran harganya gak begitu mahal nah itu tujuannya semua untuk eee aktivitas sama keluarga ada lagi di belakang ada drawer drawernya khusus yang punya eee beliau ini apa ya lapisan paling atasnya itu kayunya paling atas itu kita bikin tebal 18 mili karena atasnya mau dipasang kasur kasurnya buat tidur anak-anak jadi kalau jalan jauh itu ada kasur eee udara gitu disitu aman jadi drawernya cukup kuat menahan beban makanya drawer ini kita custom dari metal craft khusus kalau ARB apa-apa dinaikin 3 orang atasnya belum tentu kuat nah kalau ini ini karena pesanan khusus jadi kuat eee AC AC juga semua dibongkar eee supaya kita bersihin semua dari jamur-jamur dari kotor-kotoran sampai filternya kita ganti semua jadi mobilnya di dalam enak rasanya bersih gitu kalau modifikasi luar hampir sama tempernya yang pakai ARB original karena ini muka gitu loh lampunya yang 4 ini klasiknya klasiknya tak ternilai ini lampu ini bekasnya aja sekarang mahal dicari orang gitu terus kenap LP570 karena pengen dinyalain terus karena ini lumensnya sudah diatur tidak terlalu silau orang winchnya pakai warren VR EVO ini VR EVO 10 sling ada sling ada plasma kalau pilih sling kenapa low maintenance jadi sling itu taruh disini berapa lamapun kehujanan kepanasan enggak ada masalah kalau plasma itu sebenarnya enggak boleh kehujanan enggak boleh kena air karena kalau kena air didiemin disitu dia akan jamuran itu akan menyebabkan plasma itu turun kualitasnya dan kita enggak tahu turunnya kapan sedangkan saat dipakai ternyata jamuran dalamnya terus putus ya itu kebanyakan plasma itu rusak karena itu seneloidnya kita taruh di atas ini ya ini tuh keren-kerenan aja hoinchnya cukup terus snorkel kita pasang set protectornya kita bikin dari metal craft ini bukan enggak mau beli air tapi kita butuh yang kuat untuk high lift jack jadi kita bikin belakang bumpernya full bikin kalau itu bukan karena apa tapi karena kita udah order air 4 bulan enggak dikirim-kirim jadi terpaksa bikin terus roof rack oke owningnya juga dari ARB kita beli kualitas begitu beli udah dipakai lama safari snorkel nah ini kaki-kaki kaki-kakinya pakai OMBB51 pairnya pakai tough dock 0300 continuous load ini karena kebutuhannya ini paketnya sama ban sebenarnya sama Maxxis 81135 ini kebutuhannya adalah dipakai tol dipakai ke jalan raya kecepatan tinggi atau di gunung-gunung yang yang jalannya belok-belok itu butuh setup suspensi yang bagus yang nyaman yang tidak limbung dengan penambahan bobot ini pasti mobil limbung makanya di cover oleh satu shockbacker yang adjustable bisa di setel nitrogen shock pakai OMBB51 pair yang sesuai load bobotnya mobil ini pakai continuous load karena kalau dipakai harian kosong kalau dipakai beban RTT apa-apa tanpa perlu nanti pair jadi sekali investasi yang ketiga adalah stabilizer super pro upgrade jadi kalau dengan shock stabilizer yang lebih stiff lebih kaku itu otomatis kita mendapatkan mobil yang lebih tidak limbung nah karena mobilnya tidak limbung kita bisa setup suspensi karena shockbacker nitrogen kita bisa empukin kita bisa empukin gitu loh jadi mobilnya empuk tapi kalau miring ketahan sampai stabilizer nah intinya gitu jadi mobil ini jadi dua alam dipakai di tempat light off-road bahkan off-road enak dipakai jalan raya tidak limbung kan gitu peleknya pakai metode bitlock lebarnya 9 supaya band ini 100% ke nampak ke aspal banyak enak banget udah recommend banget band ini kita aja order ke Maxxis itu kuotanya sedikit jadi begitu datang habis begitu datang habis karena sangat oke yang 3517 boleh dicoba di mobil apapun dan dia gak berisik gitu bahkan sampai sama BFG pun show show gitu loh harganya separohnya BFG BFG udah hampir 10 juta ini 4 jutaan gitu stabilizer steering shock pakai tough dog SV yang bisa di-stel kadang-kadang kalau kita off-road terus tracknya off-road dalam waktu yang panjang kita kalau setirnya stabilizer show backer setirnya dibikin keras kan kayak di jalan raya kan capek nyetirnya harus di-empukin makanya dia ada kliknya harganya gak mahal 2 jutaan shocknya ini rekomendasi teman-teman jadi off-road banget misal di ujung kulon itu off-roadnya bisa 50 kilo seharian off-road nah udah di-empukin aja nyetirnya kita gak capek kalau di jalan raya di-klik agak kerasin supaya juga tidak capek jadi mobilnya gak lari-lari gitu mobil ini juga di-setup untuk kemampuan off-road yang lebih dengan cara kita tambah airlocker ke depan belakang kita pasang airlocker ke depan belakang final kelihatan sesuaiin dengan penambahan diameter order remnya juga kita upgrade karena ada penambahan bobot remnya kita upgrade pakai disknya di BE sama kali apa public padnya dari wheelwood itu semua untuk keamanan karena kita bawa keluarga mobilnya kita harus sesuaiin yang paling utama adalah saat ada penambahan bobot di mobil artinya ada penyesuaian di mobil itu rem itu juga harus di-check semua kita harus upgrade sesuai dengan penambahan kebutuhan rem itu misalnya mobilnya bobotnya nambah ya otomatis remnya harus disesuaiin terus mobil ini butuhnya banyak di jalan raya tapi sesekali offroad jalan rayanya butuh ban AT offroadnya gimana kalau ban AT akhirnya solusinya adalah pasang locker ke ban belakang dengan adanya locker walaupun AT tadi kita lihat pakai offroad lumpur gini licin banget aja masih oke tapi jalan rayanya oke juga jangan dikorbanin pakai ban MT gak enak jalan rayanya dan satu gak enak yang ketulah gak aman yang paling utama adalah gak amannya MT itu ada speed limitnya gitu lah apalagi MT 35 terus bobot mobilnya tambah tambah banyak itu speed limitnya harus diperhatiin jadi teman-teman yang pakai ban MT itu harus perhatiin speed limit speed limit itu juga sangat pengaruh sama tekanan ban tekanan ban normalnya dia berapa harus dijangkain kalau terlalu rendah banyak overheating kalau terlalu tinggi gak nge-grip dan bisa overheating juga harus benar-benar diperhatiin karena apa yang kita lakukan yang kita lakukan ini kan secara tidak sengaja kita nambahin keban mobil bobot mobil jadi otomatis unsur safety-safety yang terkait dengan penambahan bobot mobil itu harus diperhatiin terus radio komunikasi pasti wajib karena untuk turing joknya kita upgrade semua ini masih dibungkus karena takut kotor ini kulitnya kulitnya dari Jerman kulitnya dari Jerman kulit bagus harganya juga tidak terlalu mahal kenapa kok disaranin pakai kulit asli karena kalau jalan jauh kalau MBTEC atau sintetik kulit itu panas capek tapi kalau kulit asli itu adem jadi mengurangi meningkatkan tingkat kenyamanan ini karat semua baru jok belakang nah ini kulitnya kulitnya oke gitu loh kulitnya oke mobil ini sebenarnya mobilku sudah dapat lama tapi mau dipakai beliau ini mobil masih original jet jadi jetnya masih dipertahanin sepet-sepet aja masih masih oke masih klasik sekali dan warnanya warna yang sangat klasik ini aku seneng lampunya 4 warnanya ini setupnya overland oke banget jadi feelnya next 80 series itu ada gitu lah tidak campur aduk karena gue terus ya member belakang metal craft oke lah metal craft mereka anak-anak metal craft itu sudah sudah mikirin bobot kekuatan dan lain-lain oh ya itu ada prokwip jeregen ada dua pilihan kalau kita mau upgrade membawa membawa solar tambahan satu tambah tangki tangki kita bikin satu lagi pakai jeregen kalau jeregen itu enaknya kalau ada orang minta tinggal dikasih atau kalau kita habis ini taruh tukang ojek suruh beliin tapi kalau tangki bawah tambahan additional tank itu ya enaknya gak repot-repot bikin jeregen holder bawanya langsung bisa gitu jadi plus minus lah tergantung berapa jauh kita mau jalan dan mau kemana kita jalan gitu kalau ini bisa ditukar-tukar bawa air juga bisa bawa bawa apa aja bisa lah jeregen holder nya nah mesin juga di upgrade ini mobil karena salah satu apa ya kesenangan kita saat jalan-jalan naik mobil itu adalah mendapatkan mobil yang nyaman salah satu nyamannya itu adalah performance engine nah saat kita mobilnya tenagane enak itu ada perasaan lebih gitu loh itu mahal perasaan itu makanya mobil ini dibalikin kondisi mesinnya masih sehat tinggal di boss pumpnya kita kemarin kita repair semua sebenarnya gak repair tapi lebih ke dikembalikan ke kondisi normal terus di setup supaya lebih responsif sama kenalpot nya kita ganti yang 3 inch turbo nya pakai G turbo terus kopling nya pakai kopling racing udah itu udah happy lah bahwa 80 series manual digituin masih happy pertanyaannya sekarang ada pertanyaan beberapa temen 80 series itu emang gak boleh ya pakai dex atau emang gak boleh pakai dex light harus pakai biosolar aku gak ngerti tapi secara bahan bakar kualitas kualitas bahan bakar ini kita bicara dex pasti the best karena dia lebih 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 habis terbakar artinya kalau pembakarannya lebih sempurna itu harusnya tenaganya lebih di atas dino kita dino beberapa VX80 yang kita dino itu pakai dex paling tinggi hp nya lebih responsif turbo nya terus ada beberapa kasus temen temen kenapa kok mobil gue pakai dex langsung mesinnya pincang analisis kita adalah bos pom itu kan sebenarnya pompa solar pompa solar solar yang dipompa pakai rotor head supaya tekanan di tekanan tertentu langsung dikabutkan oleh nozzle semua itu mekanicalnya adalah pakai besi semua rotor head pakai baja nah kalau namanya fluida kalau solar biosolar itu kan lebih kental daripada dex atau dex light nah di saat rotor head atau bos pom kita itu udah mulai keausan nozzle nya kita udah mulai keausan liquid nya atau solarnya itu lebih encer otomatis pressur nya turun gitu loh nah kalau kita kalau sudah di rebuild semua ya gak turun kan karena kondisinya sehat semua makanya kalau teman-teman kondisinya bos pom nozzle nya tidak begitu sehat yaudah pakai biosolar aja tekanannya terjaga karena dia paling kental tapi kalau kondisinya sehat pakai dex light atau dex lebih enak pasti tenaganya datanya begitu data kita data dino sih nah itu analisis dari kita pak matahari pak matahari ini punya cita-cita pengen ngajakin teman-teman land closer overlanding di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan sekitarnya beliau aslinya Banyumas tapi sekarang lagi tugas negara di Papua nanti kita temenin lah kira-kira kita temenin lah terus kebetulan Kapolres Banyumas juga temen baik beliau ngajak di Baturaden nah kapan-kapan teman-teman ayo kita jadwalin ke sana Januari lah setelah PPKM level 3 kita gendakan